bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan menglarifikasi masalah saya berhenti dari kerja berhenti dari pekerjaan di kebun tomat jadi saya mau klarifikasi lah mas bro jadi begini saya tuh bukannya pengen pindah dari kebun tomat ataupun diberhentikan dari kebun tomat ini memang kerjaannya sudah tidak ada jadi di kebun tomat sudah tidak ada jadi saya sebenarnya sudah tidak aman di kerja kebun tomat itu sudah cuma pekerjaan ini tidak ada jadi ya kita tidak mau tidak mau ya terpaksa harus pergi dari tempat itulah kalau saya tidak pergi pun di sana ya nganggur mungkin tidak ada kerjaan daripada nganggur kan kita harus nyari kerjaan tempat lain kan jadi bukan saya rugi agensi juga agensi juga agensi juga berhenti sama pergi juga jadi ya begitulah saya mau perifikasi jadi tentang kenapa mas pindah kenapa kenapa pindah kerja kenapa ya itulah jawabannya jadi bagi kalian yang pengen ikut kerja di kebun tomat sementara waktu ya bersabar dulu lah soalnya yang lain-lain teman-teman yang lain udah sama akan diberhentikan semua sebelumnya juga kan kerja sudah dikurangi dikurangi dan kerjanya setelah dikurangi orang ya pekerja juga dikurangi juga seperti orang ukrain mondova Georgia semuanya udah dikeluarkan semua dikurangi karena sehariannya nggak ada sekarang tinggal sisa orang Indonesia keren berapa orang lain itu sedikit kan nanti teman-teman kita yang Indonesia yang masih ada di dikebun tomat pun sama bahkan dikeluarkan bertahan secara bertahan mungkin 10 orang nanti mungkin 5 orang kaya gitu kan nanti mungkin dimasukin ke tempat-tempat yang butuhkan lah itu nah nanti di bulan tiga itu bulan tiga marat April bulan tiga bulan empat itu dikebun tomat sudah mulai banyak pekerjaan gitu dan dia akan menerima pekerja besar-besaran lah kayak gitu sebab waktu kemarin juga waktu kita masuk itu bulan tiga kan masalahnya bulan tiga kayak gitu bulan tiga sudah banyak pekerjaan tuh kita kerja potong daun tapi panen masih belum rame nah mungkin panen-panen itu sudah mulai bulan empat sampai bulan 10-10 lah kayak gitu jadi kebun tomat kan musimah kerjaan akhir itu nggak apa namanya nggak nggak terus menerus lah jadi ada waktu ada waktu permajaan gitu kemarin kan bulan jadi kita udah tahu kan jadi bulan 11 antara bulan 11 bulan 12 itu mulai pemotongan ditebak semuanya dibersihkan nanti sebentar lagi karena mau ditanam bibit tomatnya gitulah nanti setelah bibit setelah tomat itu ditanam itu udah gak kejalan lagi sudah udah mereka mungkin akan diliburkan kalau misalnya dia nggak pindah dari situ pun akan diliburkan sampai dia tumbuh udah apa ya sampai tuh kemarin itu udah banyak daunnya baru ada pekerjaan gitu jadi lah gitu lah intinya ya saya mengklarifikasi masalah saya perpindahan kerja ini sebenarnya sudah enak gitu sudah sudah nyaman lah sudah saya dari situ sambil saya bisnis juga apa namanya grab karena banyak orang kan dan gitu cuma sekarang berhubung ke teman-teman yang ada kerjaan ya mau tidak mau itu terpaksa aku dengan keputusan agensi saya sebenarnya bisa ada nih ada agensi tempat lain atau gimana tapi saya tidak lah tidak mau saya mau bertahan dengan agensi ini dan agensi saya mau mencari pekerjaan lah tempat lainnya itu jadi saya bersalah lah mungkin sementara waktu saya nggak kerja nggak apa lah saya mungkin sudah hampir satu minggu saya belum kerja ini jadi menunggu eh agensi lah agensi itu mau saya tempatkan dimana itu saya ngurut aja ngurut aja ngurut jadi yang mau ditempat jaring oke lah mau untuk mengkandung sementara waktu ini sementara di kebun tomat belum ada kerjaan kayak gitu itu jadi intinya begitu lah di video sebelumnya saya apa-apa ya sekali yang saya bahas juga nih di video sebelumnya saya membahas masalah resiko dan konsekuensi kerja di pola memang kayaknya itu lama 10 jadi kerja di pola itu jalan yang abadi lah jalan kebanyakan itu pindah-pindah tempat kebanyakan saya waktu masih di Indonesia juga kenapa saya bilang berpindah-pindah tempat kenapa enggak tetap satu tempat yang itu seperti Taiwan Korea Malaysia kayak gitu kan kalau disana kan begitu datang udah sampai pulang di sini enggak ternyata Mas Bro disini harus pindah-pindah tempat walaupun itu nanti balik lagi tempat itu juga kayak gitu pindah sana sini-sini memang kayak gitu jadi boleh membolehkan kita pindah-pindah boleh kalau di tempat lain memang enggak boleh seperti di Saudi itu udah enggak boleh pindah ke majikan lain jadi Taiwan di Korea itu jarang nggak bisa nggak bisa hanya apa ya sebagianlah mungkin memang nggak bisa lah pindah-pindah tempat kecuali kontak habis mungkin baru bisa kalau disini memang boleh pindah-pindah tempat saya baru dalam hampir setahun udah 4 kali pindah Mas Bro dari waktu kerja waktu pertama datang pertama saya datang di pabrik ayam habis itu cabut habis itu pindah lagi ke pabrik plastik promen sekitar satu minggu nah habis itu pertama mau dipindah ke tomat sebenarnya dari tomat itu nggak mau dipindah ke promen lagi tapi saya mau dipindah di tomat kayak gitu nah sekarang saya mau dipindah lagi karena mau pesan kerjaan sehingga gitu pindah mungkin itu dua bulan nanti abis itu pindah lagi ke kembali ke kembali ke tomat aja gitu lah inso saya kembali ke kebun tomat kayak gitu di bulan Maret bulan Maret atau bulan April jadi ininya di sini tuh kerja ya kita kerja rajin dan bersyukurilah ininya makanya berapa pun dan kita pun nggak usah ngelalu kalau ngelalu sekarang saya nggak ada kerjaan nih otomatis nggak ada pendapatan sedangkan pengeluaran terus kayak gitu kan cuma saya nggak masalah nggak apa-apa oke nggak apa-apa oke sekarang ibu kita pun dikejahkan ke tempat lain gitu bersabar lah kayak gitu oke nggak maaf kita nggak perlu ngeluh nggak perlu gimana gitu inilah intinya kita tersenang kerja gitu jadi ya itulah karifikasi tentang saya akan perpindahan saya dari kebun tomat jadi saya sebenarnya nggak nggak pengen pindah ataupun berhenti ataupun di berhenti kan nggak memang di tomat sudah ada kerjaan udah jadi tidak ada kerjaan lagi itu intinya dan yang kata ini lagi ternas katanya pindah kenapa katanya ini pindah kenapa nanti kerja dimana ya itu sih masalah kerja atau nanti agensi yang nyarikan mas bro kita intinya apa namanya ya tenang agensi juga ambil tau saya keren jangan panik katanya jangan panik ini kita sabarlah disini bertahan gitu nanti agensi yang sebenarnya nyarikan kerjaan gitu kan itu sebenarnya kan sebenarnya itu bisa ada nyari-nyari tempat lain tapi kan resiko saya itu nggak mau bersepuklasnya lah cukup di Malaysia dan Taiwan kayak gitu saya nggak mau mengulang lagi lah maksudnya kabur dari aja yang satu tuh saya udah mau bertahan enak nggak enak udah bertahan sama satu agensi sudah lah kayak gitu aja kalau yang lain mana pindah ya terserah lah mau pindah ke JN mau pindah kemana saya sudah bahasanya udah cocok lah disini walaupun gaji nggak besar-besaran terlumayan lah ini kita bersyukur ya udah itu aja lah pembahasan dari saya tentang verifikasi saya mau pindah kerja dari kebun tomat karena udah karena udah barang-barang udah kemas-kemas semual lah jadi awal kita pindah itu lima orang sementara lima orang dulu kita agensi ngambil lima orang mungkin bertahap yang lainnya bertahap-tahap sampai benar-benar kosong soalnya Januari 2 itu udah nggak ada kerjaan di kebun tomat sudah jadi walaupun ada yang pernah di kebun tomat itu masih nganggur nunggu sampai bulan 3 nah di bulan 3 udah mulai bekerja jadi ya begitulah Mas Roh klarifikasi saya tentang masalah pembentian masalah saya berhenti dari pekerjaan kebun tomat ya sekian dulu bersama saya Assalamualaikum melaporkan dari Gorjo Pola Assalamualaikum ini teman-teman saya lagi pada santai mas bro kita nunggu pekerjaan jadi seperti kayak di Indonesia juga ini yang di Indonesia jadi yang di Indonesia bersabar yang di Indonesia bersabar ya Assalamualaikum kita yang di Polan juga lagi pada nganggur nih mas bro jadi yang di Indonesia harus bersabar lah bersabar ya ini kita 5 orang ini lagi nunggu panggilan kerja lah seperti di Indonesia nunggu panggilan terbang halo halo ini sudah 2 minggu nganggur disini nih gimana mas bro 2 minggu disini nih mas bro nah ini bakpan mas bro ini bakpan mas bro ini bakpan mas bro jadi tomatnya udah selesai nih mas bro sementara kita deh nganggur dulu pengangguran di Eropa hehehe gak adanya gaji mas bro yaudahlah kian dulu mas bro nanti kita gampang dilanjut lagi di video selanjutnya tolong subscribe channel saya Aris Adingra oh iya bagi yang pengen apa namanya pengen nomor HP ya nanti saya mau tulis di video ini saya tulis soalnya nomor yang itu mungkin HPnya akan rusak nih jarang apa namanya HPnya rusak jarang jarang saya buka nanti saya saya kasih nomor WA saya yang nomor Polan oke ya sekian dulu penonton saya bersama saya Mohamad Rasmuna Aris Minandar budur semua di Ningerat melaporkan dari Gozo Polan wassalam